Halo guys, kembali lagi bersama kita Jadi setelah beberapa lama, berapa pernah lagi kita kesini bud? Bikian lah Jadi kita udah cukup lama, mungkin sebulanan gak ke Tosorus Memang kesibukan kantor Dan memang kok kevinnya juga lagi ribut kayaknya Soalnya hari ini, gue gak lupa bagaimana cara mereview unit Biasanya kalau gue udah lama gak bikin reviewan unit video Suka belibut ngomongnya Jadi perlu ada pemanasan lagi Jadi emang kalau kita membuat video review tentang review airsoft Itu agak lama coy Kenapa? Karena memang unit itu gak harus dipastikan sudah tergrafir dulu Baru kita review Jadi jangan sampai unitnya belum digrafir Lalu kita buat TV unitnya Itu bisa disalahgunakan nanti Begitu kira-kira Jadi memang harus menunggu dulu Dari pihak terkait untuk menggrafir Unit-unit airsoft gun yang akan dijual di Toko Tosorus teman-teman Jadi maklum Kalau memang jedanya itu cukup lama Gitu coy Jadi 2022 ini semoga Unit-unit yang Semoga Unit-unit yang keluar Itu cukup menarik Cukup baru lagi desainnya Dan Menambah Keseruan kita bermain airsoft gun Keseruan kalian kali ya Karena kalau gue Cukup menjadi sebuah Apa ya Moto-moto aja bikin video tentang airsoft gun Ya gak begitu Dia lagi saryawan kayaknya Jadi sudah ngomong Seperti biasa Sebelum kita mereview unit airsoft gun Kita mampir dulu Ke Kantin Buat makan Mie Atau sate-satean Sate-satean yang katanya terkenal itu Katanya Tapi kita jangan beli satenya sih Tapi banyak beli mie-nya Karena sate-nya Pucet Dia takut dibakar Jadi pucet duluan Jadi gue lebih banyak beli Mie 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 amin ya Mie amin cukup enak juga Di situ coy Buat teman-teman Yang suka kesenayan Atau kayak STC Cobain dah Itu disebelah Disebelah apa put Sebelah STC-nya itu ada Kantin besar Disitu kalau gak salah Ada nasi kebuli Ada mie ayam Dan yang terkenal juga Itu Sate Senayan Itu Itu satenya kalau gak salah 24 jam Cepat juga ya Ada labangan ngeflok sembil jalan Sekarang ngeflok lagi Oke teman-teman Kita sekarang udah kesenakan Udah masuk ke Gedung STC Jadi ritual kita selamakan itu Kita harus Ke toilet dulu Tipis Atau bong air besar Baru Biar nyaman kita Nge-reviewnya Itu biasa Ini mal Di begini-gini aja Selalu sepi Jadi seperti yang gue bilang Bahwasannya Unit yang di-review itu Dan dipajang di toko itu Memang unit-unit yang sudah digrafir Nih Sekarang di Tosaurus Udah hadir Banyak unit Ini semua sudah digrafir kok Sudah 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 Jadi Tuhan bersabar Kalau ke toko itu lagi kosong Itu sedang dalam proses penggrafiran Jadi Kita mau masukin Tampunga banyak Ntar Stok-stoknya juga Bakalan banyak Dan update deh Update Jadi Makanya buat teman-teman Yang kemarin udah Ikut Instagramnya Tosaurus Dan Kemalam-marin hilang Ikutin lagi Jadi Biar terupdate Unit-unit Baru dari Tokotosaurus Tuh Lihat Banyak Bener Di gudang masih banyak Katanya Ini cuma buat stok di toko Stok di toko Jadi Silahkan Tahun 2022 Teman-teman Berkunjung lagi ke Tokotosaurus Buat Lihat Stok-stok Barunya Dari mananya nih Koh Stok barunya Kita kebetulan lagi Kebanyakan sih Emang kita lagi Konsentrasi di Raizo-raizo yang baru-baru ini Seperti ada merek Army Army Ini kualitas Cukup bagus Dengan harga Cukup murah juga Itu tuaran mana Army Ini Hongkong Hongkong Ya Gile Jadi nih Tempat-tempat kosong Akan segera terisi penuh Dengan Unit-unit Baru Teman-teman yang Mau hadir Silahkan datang Semua satu lagi Gue denger-denger Katanya M7 Buka cabang nih Oh Itu Apa namanya Wah Ini di luar konten Ini Ini konten Buat-baru Buat membangun Bukan M7 Yang barunya itu Jadi untuk Airsoftware Airsoftware Khususnya yang suka Ini ya Main perang-perangan Dan shooting target Kita ada Tempat baru Di Di Puitfletch Puitfletch Itu bisa buat sukir kok Bisa sukir Cuma emang Tempatnya tidak begitu besar Tapi Bakalan seru sih kita bikinnya Namanya apa itu namanya Masih M7 Tactical Masih M7 Tactical Katanya juga Jadi ntar akan Kita launching Bulan Februari Jadi Pagi yang mau Ini Segera Ntar mampir ke sana ya Kita ketemu di sana nih Itu ada apa aja om Fasilitasnya Fasilitas kita di sana itu Kita ada restoran Cafe ya Dan juga Kita ada Shooting range Biasanya Yang kita peruntukkan juga Ada wargen Yang diperuntukkan Untuk anak-anak juga ada Jadi untuk acara Ulang tahun Ulang tahun Kayaknya bagus banget Di sana Tapi udah Pre-opening udah Belum Ini lagi progress Namanya apa itu om M7 Tactical Om 7 Tactical ya Gitu-gitu Berapa tuh om Kalau boleh tau Kisaran berapa Kalau kita mau ke Main di sana Itu ada rentalannya gak Kita ada rentalan juga Untuk itu Kita ada rentalan Kayak AEG GBB Dan GBBR Nah buat temen-temen Yang udah pengen punya unit sendiri Ya tadi gue bilang Langsung aja Ini bisa dibayain di sana juga kan Kalau bisa dong Untuk yang udah punya unit Ya pasti lebih Ngurah ya Ntar kesananya ya Tinggal sewa lapangan aja Udah bisa mainkan Jadi beli gilinnya Di sini aja ya Jadi Pakan Februari Februari Oke Kita tunggu aja Nanti opening M7 Apa namanya M7 Tactical M7 Tactical gak pake Kedua atau dua mana tuh Enggak sih Kita pakenya M7 Tactical Fluid Village Oh M7 Tactical Fluid Village Itu di ada mana ya om ya Fluid Village di Fluid Apa tau mau Mega Mall ya Namanya ya Itu masih Lipo ya om Bisa aja Ya itu masih mallnya Lipo Masih mallnya Lipo Jadi 2022 ini Kau soalnya akan ada Rencana apa bang 2022 ini Tapi yang Oh Dalam jangka waktu dekat ini sih Yang jangka waktu dekat ini Ya mungkin yang kita kerjain ini adalah Websitenya Toysaurus nih Dimana disana kita bisa Melakukan transaksi Penjualan online sih Kita juga bisa bertransaksi langsung disana Ini yang Dalam jangka waktu dekat ini Mungkin bulan Februari Kita udah launching Nah disana kita Emang ada Daftar barang Yang ada di Toysaurus Semuanya release out Yang juga harga-harganya juga ada disana Gitu sih Tadi yang kita lihat di toko itu kan Banyak tuh Unit-unit Ya kan Unit-unit baru Itu Restock atau emang Udah pewaan orang tuh bang Nah saat ini Kita Lebih agresif lagi nih Di tahun 2022 ini Resolusi kita adalah Mungkin Kita akan menambah stok Yang lama-lama Dan juga Kita akan update stok-stok Yang terkini saat ini ya Yang lagi trend saat ini juga Akan kita stok dalam jumlah yang banyak sih Itu tadi beberapa Produk kan ada yang baru ya Ya Di tahun 2021 Mungkin ada Army masuk Sekarang ada Hera Itu kenapa Om Tesaurus Mulai memasukkan brand-brand lain Selain yang sudah terkenal sebelumnya Jadi Kita disini Emang berdasarkan ini ya Atas permintaan Customer kita yang Cukup banyak Jadi kita memasukkan Beberapa Brand baru Yang cukup bagus ya Kita sudah test sebelumnya Cukup bagus Penjualannya juga cukup bagus Dengan harga yang Terjangkau pula Jadi kita juga Mau merangkul semua ini nih Airsoftern nih Biar Semua orang bisa punya Gitu kan Dengan harga yang terjangkau pula Contohnya GBBR Ya Yang mungkin Sekarang harganya yang di atas 10 juta ya Rata-rata ya Ataupun di 8 juta gitu ya Tapi sekarang ini Ada GBBR yang harganya cuma 5,5 juta gitu loh Dari brand-brand baru itu Dari brand-brand baru itu Tentunya Tanpa kita Ini ya Tanpa kita Mengesampingkan Ini ya Kualitasnya ya Ini kita sudah tes Semua bagus Oke Kita jual Dengan harga yang Terjangkau Lalu kira-kira Apakah dengan adanya brand baru Masuk di Tosoros ini Akan merubah Pandangan Sama orang-orang Yang atau customer Sudah memiliki Dengan brand lama Seperti Toko Marui King Arms Apakah Bisa berpindah Atau malah bertambah Ya itu segmennya beda-beda ya Mungkin ada juga yang mau Ya namanya Toko Marui garis keras Benar Toko Marui garis keras Ada yang ini juga GHK garis keras juga kan Nah ini juga Ya ada pilihan lain Mungkin ya Kalau lagi Agak low budget ya Gak masalah Kita ada yang Murah juga Gak murah Gak murahan ya Itu maksudnya Yang terjangkau Tapi kualitas bagus Nah Untuk teman-teman bisa langsung Lihat Membuktikan Ya datang aja Ketak-ketak seharusnya Yang sebenarnya dibeli Jadi bisa membandingkan Misalnya teman-teman Sudah punya nih Brand Toko Marui Atau WE King Arms Di rumah Beli nih yang model brand baru Tes Apakah memang kualitasnya Bagus Sama Atau mungkin lebih Kurang ya kan Itu bisa dibuktikan sendiri Tapi tentunya Ketak-ketak Tosoros tidak pernah menjual Kualitas yang Murahan ya om Meskipun harganya Ya murahan Lalu apa nih 2022 Kedepannya Visi dan misi Tosoros Yang bisa Customer bisa Harapkan Ya Yang Bisa harapkan Ya jelas lah Ini jelas kita Lebih merangkul Kesemua sih Sekarang ini Biar maksudnya tuh Untuk airsoftware Airsoftware Ya Semakin banyak Dan bisa memainkannya Gitu tuh Jadi mereka bisa Beli unit Bisa milih Banyak Kita masukinnya juga Jumlah banyak Sekarang Jadi dengan kata lain Airsoftware itu Sekarang bisa memilih Unitnya dari harga Yang mereka Tercianko ya Ya Dari harga Yang Medium Medium Sampai yang Atas juga ada Kita akan Sediain semuanya Jadi tuh Nggak ada kata lagi Main Kasus Buat kalangan Atas Nggak ada lagi tuh Ya Main Airsoft Dengan kualitas Yang tak bisa Itu di Tosoros 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 Tosoros